Bagaimana ketentuan hukum wasiat dari seseorang kepada anak-anaknya ketika seorang ayah yang sudah sakit dan cukup lama berada di rumah sakit kemudian dia ingin menulis surat wasiat terkait dengan harta bagaimana ketentuan dalam Islam? Rasulullah SAW berikanlah harta itu kepada orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam kitabnya artinya ketika seorang wafat berikan harta hak milik ahli waris sesuai apa yang ditentukan oleh Allah SWT dalam Quran dan surat Nisa dan tidak ada wasiat tidak boleh batal wasiat kepada ahli waris Maka seorang yang sakit dan ingin menuliskan warisan kepada wasiat kepada anak-anaknya dengan mengatakan rumah yang itu milik anak yang ini, rumah yang itu milik anak yang ini, perusahaan milik anak yang ini, uang tunai milik anak yang ini dan segala macam ini adalah wasiat yang batal Maka seorang yang tidak berilmu di akhir-akhir hayatnya pun masih bisa memaksihati Allah SWT Jadi sempatnya memaksihati Allah karena tidak ada ilmu Nah Rasulullah SAW melarang bahwa berarti hukumnya tidak boleh, Alhamdulillah lakukan Untuk member wasiat kepada ahli waris dari hartanya tadi Yang harus dia katakan, kumpulkan anak-anaknya Ya anak-anakku sepertinya ajal orang tua kalian tidak lama lagi Tidak orang belah bapak dan ibu muwafat Wajib bagi kalian membagi harta ini seperti yang Allah tentukan di dalam kitabnya Ya, tidak ada wasiat kecuali itu Dia memasiatkan Pembagian harta ini menentang ketentuan Nabi SAW Baik, Ustaz Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya Barak Allah Terima kasih.